Sampai jumpa di video selanjutnya Kedatangan mereka ingin menjemput paksa seorang pasien baru melahirkan yang menjalani rawat inap dan terkonfirmasi positif corona. Tidak hanya menjemput paksa pasien, warga juga sweeping tim medis dan sempat terjadi adu dorong serta nyaris ricuh dengan petugas rumah sakit. Koordinator penegakan hukum COVID-19 Kabupaten Probolinggo menyesalkan kejadian jemput paksa ini. Dengan selamat lahirnya seorang bayi. Namun demikian hasil swabnya ternyata benar, itu positif. Kembali lagi, dia positif. Nah proses positif ini sepertinya si suami ini tidak terima. Dia terkesan bahwa rumah sakit mempositifkan si istri. Dan puncaknya si suami ini bermain di medsos, terutama di Facebook. Dia memprovokasi teman-temannya, memprovokasi teman-temannya untuk mengajak demo unjuk rasa. Karena ada pemahaman, kalau rame-rame pasien akan bisa dipulangkan. Ini yang kami sesalkan. Selanjutnya, saat gas COVID-19 akan memediasi keluarga pasien, termasuk melakukan tracing warga yang kontak erat dengan pasien untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Langgar larangan beroperasi di tengah pandemi COVID-19, rumah karaoke di Surabaya, Jawa Timur, digerebek petugas gabungan. Untuk menghindari kecurigaan, pengelola rumah karaoke memadamkan seluruh lampu penerangan dan mengunci pintu. Kepolisian dari Polsek Trenggilis Mejoyo di Bantu TNI dan Koramil, Polsek Trenggilis Mejoyo membuka paksa pintu depan rumah karaoke MyWi yang tergembok. Setelah berhasil membuka pintu depan rumah karaoke yang berada di kompleks Ruko Panjang Jiwa Surabaya ini, polisi dan TNI yang dibantu Satgas COVID-19 Kota Surabaya menggeledah seluruh ruangan karaoke. Hasilnya petugas menemukan pengunjung dan perempuan pemandu lagu berada di dalam ruangan karaoke. Untuk menghindari petugas, para pengunjung bersemunyi di kamar mandi, gudang maupun ruang penyimpanan minuman. Sebenarnya menutup pintu dari luar, menutup pintu dari luar, lalu di bagian luar ini mati, lalu pelang juga yang di depan juga mati. Jadi seakan-akan tidak ada aktivitas. Sebanyak 39 orang diamankan dalam pengerpekan di rumah karaoke MyWi ini. Ketiga puluh sembilan orang tersebut dibawa ke Polrestaba Surabaya untuk dilakukan tes swab. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan. Sebagai salah satu gugus terdepan melawan COVID-19, pengurus RT dan RW berperan penting melindungi masyarakat dari persebaran COVID-19. Di Paseban, Jakarta Pusat, warga dan pengurus permukiman bahu-membahu menciptakan lingkungan sehat untuk mencegah paparan COVID-19. Pandemi COVID-19 yang belum juga usai membuat masyarakat beradaptasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti warga RW 01, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang rutin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Memakai masker sudah menjadi bagian gaya hidup warga di sini. Di sejumlah titik juga dibangun tempat cuci tangan bagi warga. Sementara pengurus RW rutin menyemprot disinfektan di seluruh permukiman untuk sterilisasi. Tak hanya itu, terdapat program-program rutin seperti pembagian masker, vitamin, hingga bantuan sembako serta uang tunai bagi warga yang membutuhkan. Semuanya berasal dari kas mandiri warga. Alhamdulillah, kita prosesnya secara mandiri. Alhamdulillah, kita lakukan semua unsur elemen masyarakat, RTLW dan LMK untuk terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini secara bersama-sama. Adapun sumber dananya itu, ya urunan dari kita-kita ini, tanpa juga melibatkan CSR ataupun pemerintah secara mandiri dalam hal ini. Partisipasi warga untuk menerapkan protokol kesehatan serta aktifnya pengurus permukiman yang merupakan salah satu gugus terdepan melawan COVID-19 menjadi kunci terciptanya lingkungan yang sehat dan kuat melawan corona. Dari Jakarta, Refi Kasibarani, Herutri Yuniarto dan Faisal Reza, AINUS melaporkan. Pemirsa bersepeda menjadi salah satu upaya masyarakat untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi. Selain bersepeda, ada beberapa olahraga yang dapat dilakukan di rumah agar seseorang tidak terpapar COVID-19. Masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Masyarakat harus menjaga diri serta orang lain agar tidak terpapar COVID-19 dengan beberapa hal. Mulai dari mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker dengan benar. Selain mematuhi protokol kesehatan, warga juga berusaha menjaga kondisi tubuh agar imunitas terus meningkat dengan berolahraga. Saat ini bersepeda menjadi salah satu olahraga yang diminati masyarakat. Selain menyehatkan, dengan bersepeda, warga juga dapat sekaligus berwisata. Namun ada harus yang dijaga agar bersepeda tetap aman karena dilakukan di luar ruangan. Seperti yang disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Reza Brotoasmoro, ada beberapa hal yang dilakukan di rumah seperti olahraga kardio, yoga hingga senam. Kami pernah menginformasikan soal perdoman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di antaranya adalah olahraga di rumah sebagai opsi terbaik. Yoga misalnya, senam, atau mempraktekkan berbagai tips stretching dan angkat beban. Lalu, apabila memutuskan untuk olahraga di luar rumah, perhatikan intensitasnya ya. Untuk yang tingkat intensitasnya ringan, seperti jalan sehat, senam ringan, disarankan tetap memakai masker. Nah, apabila olahraga di luar rumah, tetap disarankan untuk menjaga jarak aman dan usahakan memakai masker selalu. Selain menjaga kebukaran dan meningkatkan imunitas tubuh sehingga terhindar dari infeksi COVID-19, olahraga juga menjaga berbagai macam penyakit, seperti kolesterol, asam urat, kencing manis, jantung koroner, dan beberapa penyakit lainnya karena olahraga memacu kinerja jantung untuk bekerja lebih cepat sehingga memperlancar aliran darah. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa lalat identik dengan sampah dan penyakit, namun siapa sangka beternak lalat ternyata bisa mendatangkan keuntungan hingga 10 juta rupiah per bulan. Potensi ekonomi yang tinggi ini dimanfaatkan warga pemalang untuk menghasilkan keuntungan di tengah resesi dan pandemi. Sampah tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Bila tidak ditangani dengan baik, sampah berpotensi mengundang lalat yang berujung membawa bibit penyakit. Namun siapa sangka, lalat ternyata memiliki nilai ekonomis tinggi. Bukan sembarang lalat, melainkan lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly. Dikenal dengan nama latin Hermetia illusens, lalat tentara hitam ini bisa ditemui di penjuru dunia, terutama di wilayah tropis. Lalat ini menjadi satu dari sedikit spesies lalat yang tidak membawa patogen dan menyebarkan penyakit. Sadarakan potensi ekonomi dari lalat hitam, warga pemalang Jawa Tengah mencoba membudidayakannya. Rasa jijik dan stigma kotor lalat ditepis, demi meraih pendapatan di tengah pandemi dan resesi. Sementara secara ekonomi, budidaya lalat hitam cukup menjanjikan. Satu ekor lalat menghasilkan 500 hingga 700 butir telur. Dimana setiap gram telur lalat bisa dijual seharga 10 ribu rupiah atau per kilogram senilai 10 juta rupiah. Bila disimulasikan, kandang berukuran 1 x 2 meter mampu menghasilkan 40 gram telur setiap panen atau setiap satu minggu. Dimana bila dijual, hasil setiap panen akan menghasilkan 400 ribu rupiah. Ayam bang bisa buat penghasilan tambahan. Riasnya dapat berapa Pak? Kalau dijualnya datangnya? 6 ribu rupiah. 6 ribu rupiah? 7 ribu rupiah. Riasnya yang ambil? Untuk lele atau apa? Untuk pertengakan ayam telur? Ayam soper. Ayam soper sama pertengakan lele. Umumnya, telur lalat dan larva lalat diburu peternak ikan dan bebek atau unggas untuk pakan. Sementara belatung lalat dimanfaatkan sebagai pengurei alami sampah rumah tangga maupun sampah organik. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AI News, melaporkan. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dan Pak Mirsa, selesai sudah kebersamaan kita dalam AI News Sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Saatnya kita semua Tuk renungi ini Dan cobalah Pastikan mengerti Lihat kembali ke dalam Terima kasih atas ke dalam Terima kasih atas ke dalam Yakinlah semua ini Bisa dilewati Dengan cinta Dan hati nurani Kita manusia Mungkin hanya Bisa menyesal Karena semua Telah terjadi Dan cobalah Mari kita semua Saling menyayangi Dan saling berbagi Dan bersama Tuk hadapi bencana Gelak sambut pagi Dan cerah mentari Dan cobalah Mari kita semua Saling menyayangi Dan saling berbagi Dan bersama Tuk hadapi Terima kasih atas ke dalam Terima kasih atas ke dalam